Intro Halo selamat malam, berjumpa lagi dengan Enggak ada lagunya Berjumpa lagi Dengan dua penyiar berita favorit kalian sebelum nanti Sebelum nanti kita akan kembali lagi dengan tamu kita Ariel Tatung Kita ada berita-berita penting yang harus kita kabarkan Tentunya bersama saya Vincent Nababan Dan Desta Sihab tentunya ya Kita berdua Berita-berita masak ini, apa kabar Bung? Baik sekali Salam olahraga Ini kan berita Gimana Anda sudah mendapatkan tawaran untuk menjadi moderator di debat nanti? Oke baiklah, berita pertama ya, kita langsung aja Terima kasih responnya ya Berita pertama Silahkan Bung Vincent Oke, berita pertama Kita akan membacakan berita-berita seputar model rambut Dan di 2017 ini Ada seputar model rambut pria yang akan menjadi tren di tahun ini Ada tiga gaya rambut pria yang diprediksi menjadi tren Gaya yang pertama adalah blok party Yang menghadirkan bentuk rambut kotak dengan gradasi di bagian undercut Kita bisa lihat contoh gambarnya Kurang lebih kotak ya, memang blok-blok gitu ya Anda tinggal Wah ini lihat Wow Seperti tembok ya Seperti kita bisa lihat Home band kita The Party disini ya Seperti ini rambutnya Dan gaya kedua Adalah rockstar Yang terinspirasi dari rocker era 70an Dan karena itu rockstar menampilkan gaya rambut panjang natural Seperti ini Wow Lihat tuh Wow Agak berantakan, agak menakal gitu ya Iya Itu dia Saya pengen banget seperti itu Cuman apada yang gak numbuh-numbuh ya Dan kemudian Gaya ketiga Kenapa saya terusin yang baca Waduh Saya aja berasa gak berguna Tinggal Iya Terbuai Terbuai dengan santai Baiklah Gaya ketiga adalah Mr. Grey Gaya ini mempresentasikan warna abu-abu Yang terdiri Abu-abu Abu-abu yang diprediksi sebagai trend 2017 Ini dia Kita bisa lihat foto-fotonya Seperti orang tua ya Ya tapi justru ini yang lagi Kayak Fidi Aldiano kan Wih Saya ngajak ngomong anda Ini cuekin dong Betul Fidi Aldiano juga lagi bergaya seperti ini sekarang ya Iya Iya itu dia Iya Wow Tapi sih saya mau coba rambut kayak gini Waduh jangan deh Kayaknya gak pantas Iya gak pantas banget Usia ya Bukan lebih ke warna kulitnya sih Oke Berbicara mengenai rambut kelimis Kita langsung saja berbicara dengan komunitas Indonesia Pomet Enthusiast Ini dia Geovani dari Chandra Wih Halo Geovani Tau-tau nongol Iya ya TTN Apa? Tau-tau nongol Kok bisa dari sini Sebelum kita masuk ngobrolin soal komunitas kalian Indonesian Pomet Enthusiast ini bisa jelasin Kita ngomongin Pomet dulu deh Sejarah Pomet dulu ya Awalnya Geovani atau Oke Udah gak nyanyi cilik lagi ya Oke mungkin dari tahun kali ya Mungkin kalau dari sumber yang gue baca dan Gue telah ah secara mendalam mungkin Pomet tuh dimulai dari abad 1800-an Wuh udah 1800-an gak ada Pomet ya? Dari asal namanya kan Pomet Pomet tuh bahasa Perancisnya tuh sari apel Jadi zaman dulu yang kita gunakan kan belum ada bahan-bahan kimia tuh Semua masih alami Betul Semua pakai lemak binatang Wah Salah satu yang terkenal adalah lemak yang pekat lah Antara beruang atau babi atau apapun yang pekat-pekat itu dicampur sama sari apel biar wangi baru dipakai di rambut Oh itu yang menurut sejarah kayak gitu Sejarah seperti itu ya Tapi kalau Mas Kodri sendiri ya nih Mas Kodri Candra Candra Emang namanya cocokan Kodri Cuman Candra Kenapa sekarang kok Pomet bisa jadi trend Dan terus sejak kapan itu Menjadi trend kembali mungkin gitu ya Kayaknya Style Sekarang ini kayak ngulang lagi ke zaman dulu ya Balik lagi gitu ya Dari model musik sampai style fashion sampai rambut juga semua sama Mungkin awal-awal boomingnya sekitar tahun 2012-an kok ya Di 2012 tuh udah mulai booming lagi yang namanya Pomet ya Dimulai dengan trend rambut Pompador pada waktu itu Oh iya Pompador Abis di Pompador Balon berarti itu balon Tapi Mas Cambul Kok Cambul? Candra Jambul Ini beda Pomet dengan wax gel dan hairspray itu apa? Itu yang menjadi Gopra pertanyaan Pertama bahan bakunya ya Bahan baku sama segi ketahanannya Mungkin kalo yang kantoran Aktivitasnya yang ringan-ringan aja di indoor Mungkin lebih cocok pake wax atau yang gel Tapi kalo misalkan untuk orang lapangan yang Sering kena matahari Atau pake helm Lepas helm Pemain bola Pemain bola Pemain bola di lapangan kan? Itu cocoknya mungkin Bukan maksudnya lapangan Di outdoor Oh outdoor Itu lebih cocoknya yang Pomet oil base Apa tadi? Oil base Pomet kan ada Ciba Gjual lagi Membawa brisnya tuh gitu Nyatat informasi Oh jadi beda Bahannya beda? Basically beda Secara bahan ya? Iya Oke Yang membawa tren Pomet di dunia dan Indonesia juga Ada gak sih seseorangnya? Siapa gitu? Mungkin Kalo siapa yang bawa Actually kita mungkin gak akan tau Kurirnya pasti ya dari sana ya Tapi mungkin Kapan sih Pomet mulai booming? Sebelum Pomet ada pemicunya Pas itu era Rokabili Panmuah muncul banget Banyak band-band Rokabili mulai keluar Keluar Dimana Rokabili kita tau Sosok yang dikagumi Elvis Bener Dimana Elvis rambutnya kan pasti Jamul gitu ya Jamul Pompedor Terus ya itu Gara-gara itu mulai orang nyoba Oh kayaknya asik nih pake Pomet 2012 Wah gila Udah mulai ya Semua orang kayaknya Anak muda kalo gak pake Pomet Gak keren gitu istilahnya ya Nah sekarang kalo ngomongin Salah komunitas Indonesian Pomet entusias nih Bisa dijelaskan sedikit Tentang komunitas ini? Oke jadi Serius banget Ini kita do berita 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 Kan sembarangan ini orang ini Dikata nih acara guyon apa? Oke lah aku serius loh Biar-biar gak terlalu serius ya Terus jadi kalian Ini ngapain aja komunitasnya Bisa dijelaskan gak? Oke Gimana gimana? Oke jadi Aduh jadi lupa kan Apa tadi pertanyaan? Saya lupa Komunitas Indonesia Pomet entusias Oke jadi IPI itu apa sih? Sebelumnya kita muncul pas 2013 Ada sekelompok orang Gue dan beberapa teman lainnya Kita ngeliat Apa ya Untuk mempermudah Jualan dan sharing Dikit banget yang pake Pomet kecuali lo Hobi Vespa Gampang banget lah Semua orang naik Vespa Hobi motor naik motor Nah kita ngumpulin apa yang unik ya Kita buat aja komunitas dulu Oke Dari segelintir orang Cuman lima Sepuluh orang ngumpul Dua belah Lima belah Akhirnya sampai detik ini Pas dulu kita Kenapa sih kita pengen buat forum Di Facebook Pas itu Karena Tolak ukur kita ada di Amerika Amerika juga buat forum komunitas Soal Pomet Oh ada juga? Pertama kali dulu Addicted to Pomet Atau disingkat ATP Itu dibuat oleh orang-orang Greaser Amerika lah Dan pada saat itu Habis itu kita bilang kayak Kita buat deh di Indonesia Pas itu anggota Facebook di mereka Empat ribuan deh Kita masih nol Tapi sampai detik ini Kita udah kayak tiga belas ribu lebih Mereka masih Mereka enam ribu Wow lebih banyak Indonesia Padahal Padahal Dari semua segi yang kita bahas Konten yang kita bahas Bahasa Indonesia semua Jadi definitely Yang join pasti orang Indonesia Sedangkan kalau ATP kan Inggris Jadi semua negara Pertanyaan saya Lu ngapain sih Cend Dia jawab juga Oh Dia admin Admin Jadi gue sering denger kata-kata Pomedic Nah ini mungkin Chandra jelasin Pomedic Pomedic mungkin Kalau definisi dari Gue pribadi ya Ya mungkin Orang yang bergaya Atau yang kesariannya Menggunakan Pomet ya Kecanduan ya Edic ya Ya edic itu kan dari Kecanduan Jadi ya Kalau gak oke Pomet Mungkin gak bisa tidur Kalau ada jawaban lain dari Gio Pomedic Sebelumnya ada Kita punya Ada greaser Ada Pomedic Pomedic itu lebih ke orang Yang emang bener Dia Antusias banget lah Sama Pomed Contoh Gue bawa nih Beberapa Kita ada kayak Salah satu produk lokal Yang patut dia cungi Ada Gatsby Dia cungi Dia cungi jempol Jempolnya Atau dia cungi Jadi dia apa namanya Gatsby Emang udah produk lama banget Cuma dia Dia ngeluarin beberapa varian baru Di tahun-tahun kemarin ini Ada dua Yang pertama kali keluar ini banget Gue inget Namanya Supreme Grease Yang ini ya Yang satu lagi Yang coklat ini kayak baru Beberapa bulan tahunan lah Setahunan Bedanya Kalau menurut Gue dan Anak-anak yang udah pernah coba Dia stronger than Yang abu-abu Oh yang coklat ya Tapi kalau wangi Kurang lebih sama fruit Apa buah-buahan gitu lah mungkin Vintana cobain Rambut tuh kan berantakan tuh Iya Bukan berantakan Emang gak ada rambutnya Ada 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 tapi tinggal dikit Ayo coba-coba Ya makanya Ini sekalian nih Gue pengen sharing juga Karena rambut gue kan tipis Ya Dan Sebagian Tuh liat tuh Musuhan ya Rambut sama rambut tuh musuhan gitu Kayak jauh-jauh Iya Kayak anak komplek belakang Gak makan komplek depan lah gitu Terus Gue makanya seling Sering Sering pake topi Karena males gitu Untuk ngaturnya Dan lain-lainnya Kalau udah pake pomet Males ngebersihinnya lagi gitu Oke Basically Salah satu kelebihan Gatsby Sebagai water-based pomet adalah Dia gampang dicuci Jadi lu gak usah repot-repot Wah ini Ada yang pomet bisa keramas tiga kali Kelebihan dia adalah Gampang dicuci Water-based Betul dan rambut apapun Pasti bisa sih Cuma tinggal cocok-cocokan aja Gue cocok yang mana? Kalau menurut gue Lebih ke yang Kayak lebih yang keras deh Lebih kuat dikit Jadi lebih Wah saya suka yang keras-keras memang ya Coba-coba bisa gak saya di Giyok lu juga bisa styling rambut kan? Bisa-bisa Saya sama Chandra pergi dulu apa gimana? Bisa diimah dari tadi Oke Ajak ngobrol ya Oke mungkin Gue yang pakein ya Ya Gue pegang dulu nih rambut tu Ya Tinggal dikit beneran Kita keluarin dulu peralatannya Ini steril sih Gue botak Jadi Mungkin gue jelasin dikit Kayak apa namanya Rambut pensen kan tipis nih Tipis Banyak kompetnya lagi Bentar lu Lu mau ngatain apa mau gimana? Enggak emang rambut gue tipis Turunan Dan apa namanya menurut gue Paling cocok Untuk ditata rambut ini Salah satunya pake yang Gatsby Styling Pompet yang Supreme Hold Salah satu yang paling keras lah Pakainya dikit aja Kayak secolek aja Jadi kita Jadi jangan terlalu banyak dulu Ntar takutnya terlalu lap Oh segitu ya Cukup sebulir jagung lah Dan ini apa namanya Dari atas dulu Baru ke belakang Biar merata lah Oke Boleh silahkan Oke Wah Eh Gapata pijit Wah makin Wah Keren Tunggu rata dulu Eh botak gue gak usah di center Wah aku di center di botak Lu mah emang jahat Nanti dulu Begitu udah berapi Baru di center Center ya ampun Biasanya Lu ngomongnya center Apis atasnya Apis atasnya Dalamnya jangan lupa Biar dia merata Sampai dalam juga Oh iya Tahan botakan Tuh Itu jangan konsen ke botak Ya dia terapinya dulu dong Oke Bisa kalian pijit gak Kalau udah ngerata semua Baru deh kita mulai Sukanya gimana Oke Nice Kalau ini kan Rambut lu kan ke kiri kan belahannya Jadi cari partnya dulu Dia ke bawah sih sebenernya Ini Bentar Coba kita cari partnya Gak usah dicari Udah gak ada Rambutnya dicari Bisa ada yang main bola Atau di jidat lu Gak kalau segini Masih futsal lah Chandra kita ngapain Chandra Lo kan salon-calonan berdua Habis diratain semua Terus kita cari partnya Oke Udah kebentuk Teksturnya Baru mainin Pomnya Ini yang Supreme Hold ini Kayaknya untuk rambut yang Lebih bervolume Gitu kali ya Tapi tetap rapi Dan tahan lama Betul Ini kalau Supreme Grease Dia kalau lebih ke yang mau basah banget Klimis banget lah Kelebihan komit kan Salah satunya Shiny and slick Itu yang Kalau yang itu Lebih ke shiny and slicknya Bisa di mix juga Kalau ini Ini buat toppingnya Oh bisa di mix ya Buat toppingnya di atas Jadi lebih greasy Jadi kalau Supreme Grease juga Apa namanya Lebih buat Yang Supreme Grease Yang ini Buat yang shiny Apa buat jeda hati mengkilat Jidatku sih mengkilat banget Ini nih Ini berarti buat tonel lover Campain bergaya dengan Gaya rambut yang kekinian Kayaknya bisa coba nih ya Tuh kan Ini bener-bener nih kamera yang ini Itu buat rambutnya Bukan jeda hati Jadi bisa pakai Gatsby styling pomade ini Biar rambutnya kekinian Tapi oke Rambutnya begini aja Keren ya Jadi kalau ini mungkin kayak Kalau nama modelnya Side part pompadour Oh oke Oke sekali lagi Buat tonel lover Yang mau coba Langsung aja ya Buat di rambut yang kekinian Bisa pakai Gatsby styling pomade ya Oke terima kasih Buat teman-teman komunitas Indonesian pomade entusiast ya Terima kasih banyak Buat Gavani Dan juga buat Chandra Ini tahan tapi ya Tahan Kalau indoor tahan sih Tinggal ajak-ajak dikit aja Oke Sekian terima kasih Untuk komunitas Indonesian pomade entusiast Setelah ini kita Akan kembali lagi Jangan kembali lagi Tetap di tonight show Terima kasih Terima kasih telah menonton